Yo minasan, o gengi desu ka, o re wa tiyo desu Welcome back on my watch youtube channel Kali ini, hmm, gue mau review Dan pastinya mungkin, review jam yang kali ini Udah kalian tunggu-tunggu Tetap dari brand jepang terbesar dan terlaris Sampai saat ini, ya Apa itu reviewnya? Hmm, stay tune aja Tadah Udah bisa lihat belum ini apa kira-kira Oke Seperti yang kalian tau kan di Seiko Prospects itu Yang paling best selling kan ada dua ya Samurai and Turtle Dan Turtle sendiri itu terinspirasi dari 6105 Or Captain Willard model ya Tapi yang sekarang ini Ini adalah kura-kura darat Aka Turtles Oke Kenapa dibilang kura-kura darat? Oke, kalau yang satu itu Yang Turtle Itu kan kura-kura air ya Aka Jam Diver Kalau yang ini adalah Prospect Land Jadi buat kalian yang suka adventuring Nah ini cocok banget buat kalian Nah ini gue ambil yang green Nah ini gue ambil yang green dial ya Kenapa disebut Turtle atau kura-kura darat? Karena modelnya tetap turtle ya Tetap kura-kura Tapi disini marker bezelnya bukan bezel diver Tapi kompas bezel Dan biasanya kompas bezel ini Biasanya ada di kategori land Ya atau di darat Prospect Land Biasanya buat para penjelajah Buat kalian para adventurer Itu biasanya pakai ini Oke yang membedakan dari Turtle Biasanya apa? Yang pasti yang udah gue sebut tadi ya Kompas bezelnya Terus model dialnya sama marker Enhance-nya juga beda ya Biasanya kalau Turtle kan Markernya bulat-bulat Kalau ini modelnya balok-balok Terus untuk hands-nya juga modelnya Spears ya Atau kayak tombak Atau mungkin ada yang nyebut arrow juga sih Dan yang membedakan lagi adalah Case-nya ini jauh lebih tipis Dan lebih kecil dibanding Turtle Yang buat di laut ya Tapi Kacanya juga tetap Sapphire Crystal Jadi ini sebotolnya Sapphire Crystal ini Diambilnya dari King Turtle ya Cuman ini Tortoise Tortoise pun udah gak pakai King-King Tapi udah pakai Sapphire Crystal ya Nah untuk kaliber movementnya Ini pakai 4R35 Karena dia no day Jadi cuma date aja Movementnya tetap otomatik Nah spesifikasi Glass materialnya tadi udah gue sebut ya Sapphire Crystal Untuk case-nya dia Stainless Steel Dengan Finishing-nya masih tetap sama Kayak yang Turtle-nya Di upper-nya ini Brush Finishing Tapi kalau di edge-nya sini Dia Polish Finishing Dan di belakangnya disini Back case-nya Kalau biasanya Diver kan Ada ombak ya Kalau disini Ini modelnya Ini soalnya ada Ground to Apply Emergency Sinal Coat Nah ini ada semua disini Dan tetap ada logo Seiko Cross Pack Kalau untuk Crown-nya tetap Screwdown Crown ya Jadi tetap aman Dan dia Water Resist-nya Tetap di 200 meter Nah untuk strap-nya Ini kalau gue bilang Mungkin ada yang bilang Canvas ya Tapi ada yang bilang Mungkin Cordura Karena ini biasanya Buat line tuh Biasanya ciri khasnya gini ya Pakai canvas Tapi baliknya disini Tetap lighter Dengan ukuran Lock width-nya Di 20 mm Nah untuk case-nya sendiri Ini ukurannya 42,4 mm Dan untuk case thickness-nya Cuman 11,7 Jadi ini lebih Tipis dibanding Turtle yang standar Karena Turtle yang di Untuk di laut itu kan Dia kurang lebih Di 44 Jadi ini buat kalian yang suka Adventurer Atau mungkin casual watch Atau mungkin daily beater Yang kelihatan lebih simple Lebih tipis Dan lebih kecil Ini cocok banget Buat kalian Dan untuk lock width-nya Tadi udah gue sebut 20 mm Jadi kalau misalkan Kalian mau ganti-ganti strap Jangan lupa ya Lock-nya ini 20 mm Karena gak kayak turtle Yang turtle ini Cuman 20 mm Tapi yang bikin gue suka Dari turtle ini Adalah Apa ya Kelihatan lebih simple sih Kelihatan kayak Gak ribet banget gitu loh Cuman melihat tanggal Sama Waktu Terus Kompas bezel-nya Kayaknya juga gak terlalu Mengganggu sih Warnanya juga keren Oh iya Yang membedakan Kalau biasanya Turtle Auto Diver Bezel Itu kan biasanya Klik ya Cuman searah Dan ada klik Kalau kompas ini Bisa dua arah Mau diputer kesini Bisa Mau diputer kesini Juga bisa Dan dia gak ada klik Tapi ini gak kendor juga sih Firm juga Untuk warnanya Dia gak cuman Satu ya Dia ada Green ini Yang gue pegang Olive Green Yang warnanya sebetulnya Unik banget Dan Seiko Menurut gue Jarang banget Ngelarin dial Dengan warna kayak gini ya Nah yang berikutnya disini Ini black Sama ada aksen Rose gold Untuk di markernya ini Bingkanya rose gold Speknya masih tetap sama Dan bezel-nya sendiri Insert bezel-nya ini Warnanya juga black Dengan aksen Bronze gold Karena warnanya begini Karena warnanya begini Gue gak bisa bilang Rose gold Bronze gold Tapi kalau yang Dibingkai markernya Sama handsnya Ini Lebih ke Rose gold sih Dan untuk talinya Ini disini Leather ya Tetap di 20mm juga Next Nah Yang disini Warnanya adalah Bronze Bronze brown Dialnya juga brown Insert bezel-nya juga Brown dengan aksen Bronze juga Leathernya juga Warnanya dark brown Menurut gue Ini dia Nah next Ini dengan cordura Warnanya Warna talinya apa ini Kalau gue bilang Gue melihatnya kayak navy Tapi kayak dark grey Tapi yang pasti ini Ya kayaknya ini navy Navy Untuk aksen Warna di Insert bezel-nya ini Grey Sama navy Dan dialnya Warnanya dark blue Jadi kayak navy Tapi lebih gelap banget Hampir ke hitam sih Mungkin kalau kalian Lihat disini Ini kayaknya jelas ya Bluenya Oke Yang pasti Ini warnanya Keren semua Walaupun Kalau gue bilang sih Yang paling unik Yang ini Ya Karena Seiko Belum pernah Setau gue Udah jarang banget Baru akhir-akhir ini Dia ngeluarin yang Kayak gini ya Sebelumnya kalau ini Mungkin udah pernah Ini udah Ini juga udah Tapi sebetulnya Selera sih Karena ini mungkin Bisa dipakai Agak semi-formal Sedikit Kalau ini Satu dua Ini Mungkin daily Beter Buat keseharian Yang warnanya Lebih soft Kalau ini Mungkin Kelihatan banget ya Kalau Bener-bener Di lapangan Banget gitu loh In the field Banget sih warna ini So buat kalian Yang udah Nunggu-nunggu Tortoise Ini udah ada Gue review sedikit Buat kalian Supaya kalian Ada gambaran Oh iya Untuk on handsnya Di tangan gue Yang 14,4 Ini kayak gini ya Still delivered Nah ini Lebih pas banget Buat gue Dibanding yang Seri turtle-nya Turtles ini Lebih pas Karena dia Lebih kecil Dan lebih tipis Oke Dan gue rasa Untuk otomatik Mungkin ini Yang gue ngerasa Pakainya Lebih tipis ya Dibanding yang lain-lain Ini dia So buat kalian Yang udah Nungguin Tortoise Yang udah Penasaran Semoga Video gue Yang sekarang ini Bisa membantu Kalian Buat ngasih bayangan Ya Kalau seandainya Kalian udah pengen Mengadopsi Si kura-kura Darat ini Oke Buat kalian Yang suka Kura-kura Darat Atau Tortoise Ini highly Recommendation Dari gue Buat kalian Banget Ya So Happy hunting And happy shopping Jangan sampai Kehabisan Ya Yuk Gimana tadi Seiko Tortoise Prospect Lens Atau Kura-kura Darat Yang barusan Gue review Keren kan Kayaknya Wajib ada Di kotak Jump deh So Kalian yang udah Nunggu Udah liat kan Reviewnya Tadi Dan udah Lihat kan Kira-kira Modalnya Kayak apa Case-nya Segede Apa So Yang mau Berburu Bisa langsung Ke website Kita Atau Ke aplikasi Kita Langsung aja Klik Beli Sekarang Jangan Sampai Kehabisan Karena Ini Kayaknya Bakal Jadi Hot Item Untuk Kali Ini Jadi Buruan Aja Modelnya Simple Elegant Tetep Di Line Prospect Tentunya Jadi Durability Tentunya Tentunya Gak Perlu Diraguin Diameternya Juga Pas Menurut Gua So What Are you Waiting For Chop Chop Langsung Aja Ke website Kita Oh Ya Belum Buat Yang Belum Subscribe Kalian Boleh Subscribe Channel Ini Gua Saranin Malahan Terus Jangan Lupa Yang Udah Jadi Subscriber Nyalain Lonceng Siapa Tahu Untuk Next Kita Ada Surprise Surprise Misalkan Dan Mungkin Kalian Yang Udah Jadi Subscriber Udah Tahu Biasanya Kita Bakal Kasih Surprise Apa And Jangan Lupa Nyalain Lonceng Nya Nyalain Lonceng Nya Terus Kalau Ada Pertanyaan Boleh Langsung Di Kolom Comment Ya Oke I Think That's All Folks See You On The Next Review Bye